Balik lagi bersama Sore Vando Kali ini saya akan mereview Sebuah Toyota Land Cruiser Yang tipe VXR J200 Yang tipe VXR Nah ini akhirnya saya ketemu Unitnya nih, unitnya ini berada di Toyota Kartika Sarimalang Untuk harganya Dia 2,4 M nih Ini merupakan SUV Toyota yang termahal nih Dan ini merupakan SUV Toyota nya terbesar dan Paling gagah nih menurut saya Ini bisa dilihat di grillnya nih Untuk grillnya dia Bentuknya seperti ini Dan ini ada kamera 360 nya nih Sini Dan ini ada headlamp Nah ini untuk lampunya dia 2 Pektor LED Sekalian disini Bawahnya DRL Nah sayangnya lampu sendnya yang masih halogen Gak kayak Lexus yang sudah LED Dan ini chrome nya juga Sampai disini ya Sampai lampu Dan programnya juga sudah LED Di lapis chrome Ini bawahnya ini juga ada chrome-crumenya nih Nah itu chrome nya Sekaligus lengkap dengan Sensor parkir Ini penutup kapasinya dia model pelengkung nih Supaya lebih ganteng nih Bisa dilihat bannya nih Nah ini bannya ini Grand track Dia Merknya download Grand track Profil bannya 285-65R20 20 inci nih Bannya besar juga nih Sand nya juga ada spion Sekaligus Sengkap dengan kamera 360 nya nih Nah itu Ini window line nya chrome juga nih Ini ada akut step nya nih Nah ini ada Big light nya Kalau dinyalakan warapti Dan ada chrome juga Ini ada chrome nya juga nih Dan ada tulisan Land Cruiser Nah tentunya handle nya dia Sudah smart ini Ini dia sudah model sentuh Sayangnya Fortuner mah belum Dia masih Dalam pencet Nah Untuk door trim nya Seperti ini bentuknya Tapi disini dia Ini lumayan empuk nih Klasik nya gak Gak keras nih Handlenya dia Besar nih Dia warna silver handle nya Disini ada Desk silver nya Dan port window Tentunya sudah All auto Gak dengan pengunci pintu Dan pengunci kendala Nah ini ada Memorosite nih 3 slot Cuman yang di Penumpang depan belum ada Dan disini ada Fincing wood panel Dengan chrome Nah ini disini juga Soft touch ini disini Dan disini juga nih Soft touch Dengan jahitan warna putih Dan ini speaker nya sudah Premium speaker nih Sudah merek JBL Sekaligus cup holder Dan Ini panan Ini ada Ambrose Landcruiser nih Kalau Nyala warna biru Dan pengotor roncoknya Sudah elektrik Dia lengkap nih Clining Sliding Dan head Dan Lombar support Lombar elektrik Ini ada Aksi AC yang Dilapisi chrome Dan disini juga Chrome Ini lengkap dengan Penutupnya Ini untuk Mengaturan Instrumen kabin nih Dan ini untuk Auto trip Ini Ini ada Wood panel nya juga Dan Chrome nya Dan ini sudah Electric mirror Dan Tentunya sudah Auto folding Sudah electric retract Lengkap Dengan auto folding Ini ada Untuk Menonaktifkan airbag nya Ini ada Satu buah tombol kosong Dan ini ada Tombol untuk Headlamp Bowser Ini ada Sensor parkir Ini ada Auto High beam Ini kayaknya Ini ada Slot Card holder Disini Dan ini ada Tuas membuka Tanggi bensin Dan Kapsin Dan ini Dia lagian Pake transmisi Automatic Dan ada Putras nya Juga disitu Tapi Dal nya Standar Ya Enggak Isi Mising Apapun Oh ya Di kursi nya Sini Juga ada Airbag nya Sini Dan ini Land Cruiser Ini Airbag nya Banyak Makan Ini Lagian Ada 9 Atau 10 Airbag nya Nah Bisa Dilihat Setir Ini Setir Bentuk nya Cuakep Banget nih Saya lebih Suka Bentuk Setir Seperti Ini Dan Cruiser Ini Bagus Banget Serinya Tanda Daud Panel Sekaligus Jat Kulit Setir Ini Faktor Ini Ini Ada Airbag nya Steering Disini Dan Disini Ada Audio Steering Switch Ini Ini Ada Fast Command nya Juga Ini Tentunya Ini Ada Untuk Mengangkat Atau Menutup Telepon Ini Ini Ada Finishing Silver Nah Ini Ada Chris Kontrol Serinya Disini Cirica Tolita Dia Berada Disini Untuk Mengatur MID Nah Untuk Bentuk Speedo Dia Seperti Ini Kalau Nggak Nyala Dia Gelap Kalau Nggak Nyala Kontak Dia Speedo Mati Dia Kayak Gelap Seperti Ini Dan Ini Ada Layar MID Disitu Sekaligus Tombol Odotrop Terpisah Nah Seperti Dan Disitu Layar MID Yang Dibawa Itu Odotrip Dia Terpisah Odonya Baru 7km Dan Disitu Ada Ada Petur Door Warning Yang Nyalanya Warna Merah Ini Ada Indikator Macem Macem Ada Indikator Bensin Dan Indikator Apapun Ya Di sini Ada Tombol Untuk Menyalkan Lampu Dan Sudah Auto Lampunya Atau Lamp Wiper Ini juga Sudah Auto Tentunya Atau Wiper Ini juga Ada Wood Panel Nya Di sini Juga Tadi Oh Ya Ini Ada Twitter Nya Juga Dan Ada Hand Grip Cipilar Dan Sekaligus Carton Airbag Untuk Pengaturan Setir Nah Ini Pengaturan Setir Sudah Electric Tilt Dan Teleskopik Ini Untuk Mengaktifkan Kamera 360 Ini Ada Wood Panel Dengan Silver Chrome Atau Silver Ini Kayaknya Chrome Ini Untuk Tombol Pemanas Setir Ini Untuk Membuka Aplikasi Belakang Nah Kayak Gitu Atau Kalau Mau Nutup Juga Pincat Seperti Ini Nah Kayak Gitu Ini Tombol Untuk Menon Aktifkan Power Backdoor Ini Seperti Ini Tentunya Sudah Smart Key Star Sobaton Juga Ada Ini Konsolnya Disini Sudah Dijahit Kulit Disini Ini Kayak Fortuner Disini Soft Sekaligus Jahitannya Juga Ini Ada Kisi AC Juga Dilapis Chrome Nah Ini Untuk Penutup Ini Ini Juga Ada Disamping Kiri Kanannya Head Unit Nah Head Unit Ini Yang Land Cruiser VX Yang Tipe VXR Ini Dia Keren Itu Head Unit Sudah OM Ini Untuk Mengangkat Atau Menutup Telepon Ini Untuk Audio Info Untuk Navigasi Dan Home Ini Setup Dan Ini Hazard Tombol Hazard Ini Bagusnya Dilapis Chrome Biar Lebih Keren Dan Disini Biasanya Ditempatkan Jam Digital Sama Apa Ini Namanya Indikator Indikator AC Kayak Indikator Suhu Indikator Fan Dan Dan Tentunya AC Sudah Dual Zone Bukan Cuma Dual Zone Ini AC Ini Tentunya Ford Zone Karena AC Belakang Ini Bisa Diatur Masing Masing Seperti Ini Ya Ford Zone Untuk Yang Seperti Ini Dan Tentunya Set Auto Climate Disini Juga Tipe Panis Chrome Ini Untuk Slot CD Disini Ini Juga Lapis Silver Dan Ini Black Glossy Disini Nah Ini Untuk Volume Head Unit Dan Eh Ini Volume Head Unit Ini Untuk Pengganti Nomor Radio Atau Pengganti Channel Channel Radio Nah Ini Ada Slot Navigasi Ya Ini Slot Kayak Navigasi Atau Slot Apa Gitu Loh Nah Ini Sepertinya Seperti Ini Disini Ada Chip Penyimpanan Dan Sekaligus Ini Wireless Charging Ini Ini Wireless Charging Di Dalamnya Dan Sekaligus Ada Power Outlet Untuk Transmisi Dia Pake Automatic Dia Pake Ode Manual T-tronic Seperti Ini Nah Ini Untuk Heater Sheet Dan Cooler Sheet Untuk Sisi Driver Dan Penumpang Depan Yang Ini Untuk Memanas Setir Yang Ini Untuk Seperti Ini Ini Ada Circuit USB Atau AUX Ini Dilapisi Ban Silver Nah Disini Juga Ada Fitur Macam Macam Offroad Disini Ini Untuk Mengatur Suspensi Ini Ini Untuk Membantu Membelokan Setir Apabila Di Jalan-jalan Yang Sempit Ya Ini Mungkin Ya Ini Pokoknya Macam Macam Pengaturan Offroad Di Land Cruiser Ini Ada Knop Knop Yang Untuk Offroad Ini Untuk Low Gear 4 Wheel Drive Ini Untuk Pengaturan 4 Wheel Drive Ini Ada Normal Comfort Eco Eco Sport Vehicle Stability Control Dan Ini Apa Ya Namanya Dan Ini Pokoknya Macem-macem Lagi Disini Ada Folder Dua Buah Disini Nah Sayangnya Barbrak Yang Di Toyota Land Cruiser Ini Barbrak Sayangnya Masih Manual Nih Sayangnya Belum Elektrik Gak Kalah Kalah Sama Camry Padahal Camry Camry Padahal Barbrak Yang Camry Yang Versive 2019 Barbrak Dia Sudah Elektrik Sayangnya Land Cruiser Malah Gak Punya Barbrak Elektrik Dengan Auto Hold Barbrak Nih Ini Ada Konsol Tengan Ini Sekaligus Cahat Kulit Ini Ada Silver Nih Nah Ini Besar Banget Nih Konsol Box Dan Ini Sekaligus Untuk Rubok Bisa Menyimpan Dua Botol Nih Bisa Didinginkan Botol Tinggal Pencet Tombol Ini Kalau Botol Nih Ingin Dingin Atau Minum Nih Tinggal Ditaruh Sini Dan Pencet Ini Biar Lebih Dingin Ini Doble Nih Sekaligus Nah Nih Nah Biar Acinya Doble Ini Kalau Nggak Mau Jadi Konsol Box Tinggal Pencet Ini Aja Kalau Mau Jadi Laki Biasa Tapi Ini Lakinya Kecil Ya Yang Biasa Untuk Jok Dia Sudah Kulit Tentunya Warna Hitam Dan Di Belakang Juga Ada Monitor Ya Terus Dia Manual Ini Jok Dengan Perforated Disini Seat Belt Disini Dengan Hed Gister Bisa Diatur Ketinggian Hand Grip Disini Modal Track Nah Ini Ada Sandroofnya Disini Dilengkapi Dengan Sandroof Juga Walaupun Sandroofnya Belum Panoramik Bisa Ditutup Atau Buka Cuman Sandroofnya Belum Panoramik Sandroof 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 Penumpang Dia Lengkap Dengan Cermin Dengan Lampu Nah Sayangnya Lampunya Dia Belum LED Yang Di Sandroof Yang Dicermin Ini Sayangnya Belum LED Lampunya Sayangnya Lexus Juga Malah Belum LED Ini Jarang Jarang Mobil Toyota Atau Gak Ada Mobil Toyota Lampunya Yang Di Sandroof LED Ini Ada Sandisor Nya Juga Disini Dan Cara Mengoperasikannya Gampang Ya Nanti Kita Lihat Disini Juga Ada Lampu Kabin Nah Ini Yang Sport Ini Keren Banget Lampu Kabin Sudah LED Ini Ada Tempat Kacamata Ini Untuk Membuka Sandroof Ini Untuk Model Tilt Nya Nah Ini Spion Tengah Sudah Auto Dimming Dan Sandisor Disisi River Dia Ada Card Holder Oh Ya Disini Juga Ada Sold Tadi Lengkap Dengan Cermin Dengan Napo Nah Ini Juga Ada Sandisor Lagi Dan Cara Mengoperasikannya Gampang Tinggal Dibuka Seperti Ini Dan Juga Seperti Ini Gampang Kan Caranya Kan Nah Seperti Ini Nah Kayak Gitu Dan Ini Juga Bisa Digasar Juga Nih Sandisor Biar Terhalang Sinar Matahari Biar Enggak Silau Handcraft Nya Mau Dari Track Ini Bagusnya Nih Dilapis Ban Karet Nih Disitu Juga Ada Handcraft Nya Disamping Kanan Kiri Oh Ya Ini Ada Twitter Nya Juga Disamping Kiri Kanan Ini Juga Ada Airbag Nya Disitu Untuk Bandah Sport Nya Dia Agak Soft Ini Tapi Nggak Terlalu Empuk Nih Dia Soft Touch Tapi Nggak Terlalu Empuk Nya Sini Juga Ada Laci Atau Console Box Dia Sudah Soft Pening Ini Ada Penyimpanan Lagi Di Atas Senengkap Dengan Kuku Panduannya Ini Untuk Lacinya Seperti Ini Nah Untuk Airbag Dia Ada 10 Airbag Cepasin Sekitu Saja Ya Mungkin Di Depan Kita Coba Cek Cap Mesin Kita Coba Cek Mesin Ya Oh Ya Ada Frenya Juga Ini Untungnya Kapasin Sudah Hidrolik Ini Kapasin Besar Bang Ini Kapasin Untuk Mesin Dia Land Cruiser Ini Dia Yang VXR Ini Pake Mesin Diesel D4D 4400cc Tenaganya 235PS Torsinya 62,5KPM Ini Kapasinya Besar Banget Bentunya V8 Juga Ini Mesin Turbo Diesel Ini Akinya Gede Dan ABS Juga Ada Disini Bentunya Mana ABS Atau Penyimpatannya Saya Ini Ruang Mesin Seperti Ini Bentuknya Ini Gede Banget Ini Ada Untuk Intercooler Dan Ini Kapasin Tentunya Sudah Hidrolik Serta Sudah Ada Berdam Dan Sudah Pecat Suara Bodi Kita Tutup Oh Ya Disitu Juga Ada Sensor Yang Disini Sensor Auto Water Dan Ini Spion Nya Juga Lengkap Dengan Red Depot Door Warning Disini Kita Cek Belakang Nah Door Trim Belakang Bedanya Dia Gak Ada S Chrome Dia Malah Penal Biasa Disini Gak Ada Chrome Atau Gak Ada Silver Ini Juga Silver Gede Banget Dan Nedlenya Juga Gede Warna Silver Ini Juga Ada Twitter Ini Tombol Ini Jendelanya All Auto Ini Juga Dijahit Kulit Di Soft Dan Disini Juga Soft Ada Can Lock Sini Seperti Ini Ada Folder Penyimpanan Lampu Yang Sudah LED Serta Speaker Yang Premium Speaker Yang Merak JBL Nah Ini Di Belakang Kursi Ini Juga Ada Monitor Yang Yang Gede Trash Monitor Kita Coba Naik Ke Baris Kedua Ini Saya Lega Bang Tih Strancruiser Memang Legan Dan Kalau Saya Gak Mentok Disini Ada Sebed Pocket Jaring Nah Ini AC Dia Sudah Ford Sony Ini Bisa Diatur Sendiri Sendiri Ini Ini Kursinya Bisa Dipanas Juga Bisa Dipanas Atur Panas Atau Dingin Ya Ini Ada Sudah Auto Climate Dan Di Kursi Kiri Dan Kanannya Juga Lengkap Disini Juga Ada List Wood Panel Untuk Charge Handphone Atau Apa Ini Ada Oh Yang Ini Untuk HDM Di Kiri Kanannya Juga Ada Ini Untuk Tombol Volumenya Ini Untuk Head Unit Yang Diatur Nih Kalau Gak Mau Diaktifkan Bisa Dipencet Ditutup Kayak Gini Oh Ya Ini Untuk Volumenya Headset Apabila Resetnya Dicolok Sini Terus Bisa Digedein Suaranya Disini Ada Power outlet Disini Nah Ini Ya Sudah Nggak ada Tonjolan Lagi Disini Ada Tulisan Incruser Di Karpet Nah Ini Disini Juga Ada Backpocket Juga Yang Model Jaring Trash Monitor Blower Ini Ada Double Blower Sudah Kisi AC Belakang Ini Plafonnya Juga Premium Nih Warna Hitam Full Black Mobil Ini Dan Ini Kisi AC Nya Juga Warna Hitam In Juga Hand Grip Nya Dia Mada Dari Track Dia Ini Sekalian Tempat Cantolanya Juga Dan Ada Lagi Airbag SRS Carton Airbag Dan Shield Belt Dia Juga Register Bisa Diatur Ketinggian Ini Ada Ventilasi AC Nah Ini Ini Ada Airbag Di Kursi Angkanya Dia Airbag Ini Ada 10 Kenapa Ada 10 Karena Dia Juga Ada Di Kursi Baris Kedua Airbag Ya Banyak Bangkit Airbag Ini Airbag Pilarnya Sampai Ke Belakang Ya Ini Headers Dia Disable Disable Jajah Atur Ketinggian Ini Juga Ada Seat Belt Juga Ada Headers Juga Nah Ini Juga Ada Ambrose Sini Nah Ini Masih Tertutup Cuman Ini Masih Tertutup Klasik Kayak Bisa Dilihat Lebih Jelas Dan Ini Juga Ada Folder Cuman Ambrose Lagi Tertutup Klasik Kayak Bisa Dilihat Dilihat Dari Jelas Nah Ini Lampunya Sudah LED Premium Banget Lampu Pintunya Sudah LED Lampunya Kayak Gini Nah Kayak Gitu Dia Warna Putih Ini Light Dasport Seperti Ini Ini Juga Ada CAC Ini Di Full Black Yang Juga Ada CAC N Grip Battery Track Kep Tengah Cantolan Air Black Sampai Sini Kita Cek Baris Ketiga Ini Cuman Harus Hati Hati Nih Kalau Mau Lipat Kursi Karena Dia Tersini Ada Monitornya Kalau Enggak Berhati Hati Kalau Lipat Nya Stanton Dia Monitornya Bisa Ketek Nih Kita Coba Majuin Dulu Kursinya Ya Biar Monitornya Nggak Kena Ini Lipat Mas Manual Kursinya Mana Ini 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 Sudah Isofix Kursinya Nah Posisi Di Belakang Ini Lumayan Jogok Ini Posisinya Masih Ada Kesempatan Ini Dikit Ini Juga Ada Ventilasi AC Dan Kepala Saya Juga Masih Lega Dan Disini Juga Ada Lampu Kabin Yang Sudah LED Hand Grip Dengan Hand Grip Reprex Ini Di Tapis Karet Nih Hand Grip Nya Disini Ada Ventilasi AC Disini Ini Ada Kepala Dua Buah Disini Ada Penyimpanan Kecil Dan Ini Untuk Yang Untuk Apa Ya Ini Untuk Contohnya Yang Seatbelt Yang Seperti Ini Untuk Pengait Kelipatan Kursinya Karena Kalau Melipat Kursi Ini Kayak Fortuner Modelnya Ini Ada Seatbelt Di Pelafon Untuk Baris 3 Trash 33 Disable Disini Juga Disable Ini Juga Sama Disable Ini Ada Foldernya Dua Buah Di Samping Kirinya Ini Juga Ada Slot Kecil Ini Untuk Apa Ini Penting Ini Harus Hati Hati Supaya Monitor Tidak Ketekan Nah Selesai Oh Ya Ini Yang Tipe VXR Sudah Chrome Untuk Ban Belakang Dia Sudah Cakram Dan Antenanya Modelnya Prem Glass Antena Bukan Model Shark Fin Atau Shark Pool Yang Di Atas Ini Tanki Bansin Seperti Ini Dia Pake Mesin Disel Ini Desain Belakangnya Seperti Ini Ada Roof Roof Ini Stock Lampenya Sudah LED Sayangnya Lampu Mudur Dan Lampu Senn Dia Masih Hologin Gak Kayak Kembarannya Lexus LX570 Kalau Lexus Lexia Sudah LED Top Lan Belakangnya Nah Ada Lampen V8 Ini Ada Scrum Nih Cuman Ini Di Kasih Stiker Putih Warna Biru Karena Lampenya Masih Baru Ini Ada Lampenya VXR Ini Ada Tulisannya Land Cruiser Ini Ada Chrome Nya Juga Sini Di Bawah Lampu Dan Sensor Parkir Nya 4 Titik Nah Ini Kamera Mundurnya Ini Dan Lampu Placomber Nya Dia Masih Alogen Global Lidhi Dan Disini Dia Lengkap Nih Rare Viper Rare Defoker Diamond Stock Lamp Dan Rare Upper Spoiler Kita Tidik Seperti Ini Kalau Si bawahnya Dia Si manual Ya Gak Kayak Lexus Kalau Lexus LX 570 Yang kebarannya Land Cruiser Ini Dia Sudah Electric Kalau Yang Land Cruiser Yang Terbaru Ini Dia Sayangnya Masih Manual Yang Yang Bawah Ada Tempat Menyimpan Dongkrak Disini Juga Juga Ada Tempat Menyimpan Dongkrak Dan Ini Juga Ada Power Hotel Juga Sini Ini Untuk Tempat Untuk Menyimpan Dongkrak Ini Untuk Melipat Kursi Baris Ketiga Ini Tuas Harus Ditidurin Dulu Oh Ya Pak Terima Kasih Pak Yang Lipat Kursinya Nah Makasih Pak Ya Cuman Itu Terus Ditidurin Dulu Nah Kayak Gitu Kelipatannya Itu ada Pengaitnya Nah Kalau Melipat Dia Seperti Ini Cuma Ini Belakangnya Juga Yang Kanan Nah Kalau Melipat Dia Seperti Itu Nah Cuman Ini Kelipatan Kursinya Masih Manual Ini Kalau Kayak Kembarannya Lexus 570 Dia Sudah Elektrik Ini Kalau Nutup Dia Juga Masih Manual Yang Yang Baru Elektrik Itu Baru Di Atas Saja Nah Seperti Akses Markit Disiap Pintu Nah Cuman Untungnya Dia Pengaturan Joknya Dia Sudah Elektrik Ini Lengkap Dengan Pengaturan Ketinggian Ini Ada Emboss Emboss Landcruiser Ini Tadi Ada Lampu Yang LED Mungkin Sekitu Dulu Review Toyota Landcruisernya Landcruisernya VXR J200 Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Kata Kata Sekian Sekian Dulu Wassalamualaikum